Jadi amal salih itu untuk menjaga kehidupan, meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Makanya disebut amalun solehun. Kalau amal sa'i'ah itu tidak menyunjung nilai kemanusiaan, memberi efek buruk, dan mencelakakan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di akun Instagram channel Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Maji Society. Di dalam rangka menyebarkan gagasan-gagasan positif, gagasan-gagasan tentang Islam yang terbuka, yang rahmatan dilalamin. Nah teman-teman sekalian, pada sore hari ini ada hari yang ke-11. Kita melakukan dialog di tahun 2024 ini. Tidak kerasa ini. Kita sampai ke hari ke-11. Dan topik kita pada sore ini adalah soal puasa dan etos kerja. Ini adalah topik yang menarik, saya kira. Karena memberikan kita semacam perspektif. Kita harapkan nanti memberikan semacam perspektif kita tentang bagaimana sebetulnya etos kerja itu harusnya dimaknai. Karena kalau kita melihat karya-karya Caknur misalnya, Caknur ini cukup banyak bicara soal etos kerja. Jadi kalau kita bicara dari pandangan Caknur misalnya, etos kerja itu kan berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan kultur, berkaitan dengan kepercayaan. Juga terkait dengan sistem ekonomi kalau kata Caknur itu. Jadi ketika ekonominya bagus, kadang-kadang etos kerjanya juga mengikut gitu. Atau atas baliknya, etos kerja yang bagus itu akan memperbaiki ekonomi. Nah, sementara di dalam Islam, itu ada pandangan bahwa etos kerja itu memerlukan satu kesadaran sendiri. Dia berkaitan dengan pandangan hidup, dengan tujuan hidup seseorang. Jadi kalau prinsipnya di dalam Islam itu tujuannya adalah positif, kemudian adalah progres kemajuan, maka etos kerja itu akan membawa orang pada satu kemajuan tersendiri. Nah, itu yang saya kira nanti akan kita lebih banyak lagi akan dialaborasi oleh Pak Nafis. Dan bagaimana kaitannya dengan puasa kita, puasa dan etos kerja. Ini kan kadang-kadang kalau kita bicara soal bekerja di bulan puasa ini, ini dinamis sekali. Kadang-kadang orang karena berpuasa, lalu capek, lalu males, gitu-gitu. Nanti kita akan dibantu sama Pak Nafis untuk menyadarkan orang-orang yang kira-kira yang hilang etos kerja-kerjanya ketika diberpuasa. Tapi sebelum itu, saya akan undang teman-teman untuk terlibat di dalam dialog ini. Dan seperti biasa, kita juga akan memilah nanti beberapa komentar dan pertanyaan yang bagus. Nanti akan kita berikan giveaway. Ada buku dan mungkin jurnal.tm yang akan kita bagikan kepada teman-teman. Silahkan, Kak Nafis, waktunya saya berikan sekitar 15-20 menit biasa. Saya undang teman-teman untuk terlibat. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan dan komentar, teman-teman. Silahkan. Baik, Mas Razzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala al-habibil al-aliyyil azim. Sayyidina Muhammadin al-Hadi ila suratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi biadadikulli mu'lumillah. Alhamdulillah. Mengajakkan teman-teman kita sudah memasuki puasa yang ke-11 ya. Ada yang ke-10, ada yang ke-11. Alhamdulillah. Dan tema kali ini kita akan mendiskusikan tentang puasa dan etos kerja. Ini sekilas memang kita bicara puasa, satu hal, dan bicara etos kerja di hal lain. Seolah agak ada dimensi yang bertolak belakang. Karena orang puasa itu kan wajar sekali. Dia lemas karena dia lapar. Dia lapar, dia haus, dia lemas, dan males. Males, males bekerja. Males, orang yang puasa baca buku aja males tuh. Baru buka daftar isi ya, nguapnya udah lima kali ya. Karena ngantuk gitu. Nah, tapi ini menarik tema ini. Kita sajikan. Pertama tentu kalau soal puasa dari hari pertama sampai ke-9 atau ke-10 lalu. Sudah banyak kita bincangkan. Nah yang kedua ini etos kerja. Saya membahas etos kerja dulu. Nanti kaitannya dengan puasa apa? Kata etos kan kita tahu lah. Dari kata etik. Artinya bisa semangat. Bisa disiplin. Disiplin. Berkaitan dengan etos kerja berarti semangat bekerja. Disiplin bekerja. Artinya, bekerja dengan baik dan benar. Kata kerja dalam bahasa Arab, Al-Quran menyebutnya al-amal atau amal. Amalun itu kerja atau perbuatan atau perlakuan. Nah, kalau kita secara besar amal secara sosial terutama. Karena amal kan ada secara lahir, ada secara batin. Secara lahir yang kita bicarakan hari ini. Secara batin tentu ada soal-soal zikir, soal-soal doa, baca Al-Quran dan sebagainya. Yang itu pada bulan puasa sangat dianjurkan. Dan para da'i selalu mendiskusikan soal kalau puasa itu perbanyak padarus, gitu ya. Karawih, kiamulayl, etikab. Nah, itu semua puasa-puasa yang bersifat atau amal-amal di bulan puasa yang bersifat batin atau spiritual. Tapi amal yang bersifat fisik memang jarang dibahas. Makanya Alhamdulillah kita TNCMS membahas ini. Supaya menjadi satu wawasan, supaya menjadi satu perbincangan pada banyak orang. Nah, maka kita bicara kerja secara fisik itu kita bagi dua. Kalau tadi kan jenisnya. Jadi ada pekerjaan fisik, ada pekerjaan batin. Kalau sekarang dari sisi fisik, itu juga bisa kita bagi dua. Amal itu. Ada yang disebut amal soleh. Amal soleh itu artinya tepat guna, benar, baik, dan diajurkan. Karena dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau orang bicara amal soleh, masyarakat memang membutuhkan terhadap pekerjaan itu. Maka disebut dia solehun. Soleh itu bisa cocok, bisa relevan, benar, dan seterusnya. Yang kedua, amal sa'i'ah. Amal yang buruk. Amal yang buruk itu, ya itu yang sifatnya tidak baik. Tidak baiknya itu bukan hanya pada yang melakukannya. Tapi kepada yang menyaksikannya. Hari ini, efek tidak baik itu kan sangat efektif melalui Mersos. Era digital ini. Ada orang yang pekerjaannya kan membuat status, membuat hoax gitu kan. Status yang aneh-aneh gitu. Yang kalau ada orang baca, kadang-kadang tarik nafas gitu. Kok ini orang kayak tahu dengan benar-benar aja. Berkirita tentang keburukan orang. Itu juga termasuk amal sa'i'ah. Nah maka orang yang amal soleh itu, itu yang sebetulnya secara universal, memang itu yang dilakukan. Ini bukan soal agama dan bukan soal Islam. Tapi soal kehidupan di bumi ini. Jadi amal sa'i'ah itu untuk menjaga kehidupan, meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Makanya disebut amalun solehun. Kalau amal sa'i'ah itu tidak menyunjung nilai kemanusiaan, memberi efek buruk, dan mencelakakan banyak orang. Dan di era Mersos itu orang sekarang muda berbuat amal sa'i'ah. Hock dan seterusnya. Nah dalam konteks amal soleh itu, kita bisa kaitkan dengan amal mencari nafkah, mencari hubungan yang baik dengan orang lain, dan seterusnya. Ada banyak kisah-kisah zaman Nabi yang kadang-kadang sahabat juga melihatnya sebelum Nabi jelaskan kurang pas. Misalnya ketika suatu hari Nabi melakukan pengajian, dan itu Nabi langsung narasumbernya. Itu kan kalau Nabi yang menjadi narasumbernya, itu orang dari mana-mana datang. Karena mengharapkan pengetahuan yang yang A1 lah kira-kira, dan sekaligus juga terjamin pengetahuan itu. Tapi tiba-tiba ada anak muda, kalau sekarang mungkin anak muda itu baik cangkul lewat depan masjid, dan lewatin Nabi yang sedang ngaji, cek-cek aja di jalan. Untuk sahabat ada komentar. Itu anak muda alangkah ruginya, kata sahabat. Ini Nabi loh yang sedang memberikan pengajian. Dia cuek aja lewat, bawa cangkul, bawa alat-alat untuk bekerja. Nabi mendengar komentar sahabat tersebut, dan Nabi menghentikan komentar sahabat itu. Bisa jadi, kata Nabi, anak muda itu memang harus bekerja untuk menghidupi ibunya, mungkin bapaknya, keluarganya, anaknya, istrinya. Dan aku sangat menganjurkan orang-orang itu untuk bekerja, supaya tidak tergantung pada orang lain. Supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi, itu memang pilihan anak muda yang lebih baik daripada dia ikut ngaji. Karena ngaji, misalnya, di rumah ditunggu oleh istri anaknya bawa bukaan, misalnya. Habis ngaji kan, entah diceritakan pengetahuan. Kata istrinya, hari ini saya lagi butuh kolok, bukan butuh ilmu dalam pengetahuan itu. Jadi, Nabi membenarkan anak muda tadi yang tergesa-gesa, cepat melewati Nabi yang sedang ngaji dengan para sahabat untuk bekerja. Jadi, bekerja itu artinya dari sisi ini kita ambil, bekerja itu anjuran Nabi yang sangat tinggi. Makanya ada istilah kalau para ahli fikih, ahli tafsir yang memang mendalami ilmu-ilmu fikih dan tafsir, mereka sendiri mengatakan ibadah itu, ibadah yang paling tinggi adalah kerja. Jadi, kerja itu, kerja itu kan bukan hanya kita ngantor, nyopir mobil, misalnya sopir, bukan hanya itu kan kerja itu. Tapi dia juga melakukan kerja-kerja yang tidak formil. Jadi tidak pernah diam dia. Tapi dia kerja yang tidak formil. Pada beberapa teman kita sekarang, dia bekerja dengan cara menulis, menulis artikel di koran, menulis artikel di beberapa media sosial, itu juga bekerja. Karena intinya dia melakukan sesuatu yang menghasilkan income. Karena banyak sekali penjelasan ahli soal income itu perlu. Hati-hati misalnya, orang yang tidak memiliki cukup finansial, itu hidupnya selain dia sengsara, juga tidak seringkali tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan Nabi menganjurkan untuk tidak seperti itu. Jadi harus bekerja. Harus mencari uang. Yang halal tentu. Mencari uang yang halal, itu artinya amal soleh tadi itu. Supaya hidup kita baik. Supaya hidup kita tidak menggantungkan kepada orang lain. Nabi pernah bersabda, agak panjang, tapi penjelasannya begini. Lebih baik ada seseorang membawa tali lalu naik ke gunung dan dia mencari kayu bakar lalu dikitlah kayu bakar itu dibawa turun dari gunung atau dari bukit ke bawah, ke pasar lalu dijualnya kayu bakar itu untuk penghidupan dia dan keluarganya. Itu lebih baik daripada orang yang diam di pinggir jalan meminta-minta. Daripada orang yang bersana kemari cari pinjaman hanya untuk makan, misalnya. Kata Nabi itu lebih baik mencari kayu bakar. Walaupun peminta-minta juga seringkali kan banyak juga yang ngasih karena di bulan puasa orang yang bersodakoh kan juga dilipatkan. Tapi Nabi menganjurkan kita berikhtiar. Kita apa namanya harus memiliki sikap kemandirian dari sisi ekonomi. Nah dari sisi itu itu semuanya apa yang tadi kita ceritakan itu itu menyangkut etos kerja. Bahwa kerja itu adalah satu keharusan satu disiplin hidup. Makanya termasuk ibadah yang paling penting bekerja itu. Sampai-sampai kan para ahli memasukkannya ibadah yang paling penting adalah kerja. Karena kalau tidak kerja kalau tidak kerja kan nanti jadwal kepada kemiskinan bahkan kepada kefakiran. Dan kalau sudah fakir dia tidak punya apa-apa karena tidak bekerja hati-hati kata Nabi jadi keadaan yang fakir itu tidak punya apa-apa itu sangat mendekati kepada kekafiran. Karena apa? Kita mau makan susah tiba-tiba ada orang datang membawa makanan dengan bergen misalnya dia harus mengikuti ajaran atau agama-agama tertentu yang tidak diyakininya. Itu kan sangat mungkin cerita-cerita kita sejauh kita di Indonesia karena ekonomi kita banyak yang lemah kan banyak sekali terjadi seperti itu. Yang itu tidak boleh memperdagangkan artinya memperdagangkan dengan keyakinan. Tetapi karena dia tidak ada pilihan misalnya maka itu karena nanti jadi kefakiran jadi sangat mungkin menjadikan seseorang menjadi kafir. Nah makanya kata Rasulullah kata Al-Quran kepada Rasulullah itu tegas sekali. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran di surat At-Tawbah ayat ke-105 Allah memerintahkan kepada Nabi Wakul kata Allah Wakul itu artinya perintah kepada Nabi Muhammad Bekerjalah kalian katakan ya Muhammad kata Allah kepada umatnya bekerjalah kalian jadi kita disuruh bekerja oleh Nabi Muhammad Pasaya Ruh dan Allah pasti akan melihat pekerjaanmu itu Pasaya Ruh dan juga Rasulnya Rasulullah akan melihat pekerjaanmu juga orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu nanti akan dikembalikan kepada yang maha tahu tentang yang gaib dan yang nyata atau alam syahada ini artinya lahir dan batin dan nanti akan ditunjukkan kepada kamu hasil pekerjaan kamu itu baik di dunia ini maupun di akhirat nah jadi artinya payunat diukum bimakuntum ta'amalun itu tidak harus menunggu di akhirat akan diberitahukan oleh Allah bahwa kita udah bekerja ini bekerja itu baik soleh maupun sayiah baik bekerja dengan sungguh-sungguh karena ada etos kerja di dalamnya karena ada dorongan iman yang kuat sehingga jadi disiplin dan semangat bekerja maka itu akan ditunjukkan oleh Allah nanti pada saat di akhirat dan para mufasir juga mengartikan bukan hanya di akhirat tapi di dunia ini dan kan kalau soal rizki itu Allah yang mengatur tapi kan kita dianjurkan bekerja makanya perintahnya itu ya malu ya malu bekerjalah kalian itu perintah Al-Quran itu artinya apa memang pada beberapa orang tertentu ada yang bekerja keras hasilnya sedikit bahkan mungkin belum memadai ada orang yang bekerja ringan setiap saja tapi hasilnya banyak itu bisa saja begitu tapi kan itu kan hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan di luar adat istiadat ada pernah diskusi dari Allah kepada Nabi Musa kalau itu kan untuk menyinggung orang-orang yang kerjanya berzikir berdoa kepada Allah meminta riski yang banyak tapi miskin terus sehingga dia mungkin kenapa aku berdoa sementara ada temanku yang gak pernah berdoa gitu tapi rizkinya banyak tidak pernah meminta doa riski banyak tapi diberi riski banyak oleh Allah Allah kan pernah membuat ada diskusi yang menjelaskan kepada Nabi Musa kata Allah kamu tau gak Musa kenapa begitu kata Musa ya kenapa ya Allah aku gak tahu kata Allah biar dia tau bahwa yang memberikan riski itu bukan aku yang memberikan riski itu aku kata Allah bukan karena doa dia bukan karena dia sendiri bukan karena keinginan dia aku cuma ingin membuktikan kata Allah yang menentukan dan memberikan riski itu aku bukan karena dia berdoa makanya kan para supi sering bilang kalau kita mau berdoa misalnya kita minta riski minta sehat tapi kita gak diberi riski gak diberi kesehatan tidak apa-apa karena doa itu bagian dari ibadah jadi kita niatkan ibadah kepada Allah berdoa itu mengenai Allah mengabulkan doa kita Alhamdulillah makanya kan ada satu ada satu apa ajaran kita jangan memohon misalnya riski memohon sehat memohon harta yang banyak tidak baik yang baik kita memohon ridho dan cinta Allah kalau Allah sudah ridho dan cinta itu apapun akan diberikan oleh Allah kalau kita memohon apa-apa kan ini bedanya kan kata para sufi kan bedanya seorang arif sama seorang zahil tujuan awam arifin itu adalah memuji Allah tapi tujuan para zahil itu berdoa itu artinya apa kita baru baca ayat kursi 9 aja baru sedikit ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qoyyum baru segitu asma Allah yang kita baca doanya lebih panjang daripada asma itu 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 baru zahil itu kalau kalau arifin kalau arifin itu kan hanya bahkan tidak berdoa ya memuji Allah memuji kekasihnya dan sampai lupa tidak berdoa itulah sebetulnya para mujahid itu bisa gak dikategorikan sebagai orang para para ibadah yang yang awam gitu ya bukan mujahid zahil orang yang juhud dari yang material ke zahil ke arif zahil pun sudah tinggi tetapi zahil itu biasanya berdoa itu menjadi modus kalau di dalam al-hikam dalam al-hikam ibnu atillah itu antara arif sama zahil kalau arif yang diharapkan hanya rindu Allah makanya isinya astana doa terus jadi kalau zahil isinya itu doanya sedikit apa memuji Allah dan nabi sedikit tapi isi yang lainnya sebagian besar berkali-kali lipat dari zikir dan memuji nabi itu doa di keinginan makanya para suti sering bilang itu para zahil membaca asmaul husna atau yang mencari apa yang disebut ismul a'zum itu orang mencari mengamalkan sesuatu untuk mendapatkan ismul a'zum karena kan kalau orang berdoa diawali oleh ismul a'zum pasti doanya akan digabungkan oleh Allah padahal semua asmaul husna itu ismul a'zum baca aja makanya disitu jadi ini tadi penjelasan melebar dari etos kerja kita kembali ke etos kerja nabi itu kan dikenal sebagai seorang pendagang itu artinya bahwa etos kerja sebagai pendagang itu sudah dicontohkan oleh nabi tetapi bukan hanya berdagang untuk bekerja itu ya sahabat-sahabat misalnya abdurrahman bin auf itu kan seorang pendagang yang kaya raya etos kerja luar biasa dan berdermanya juga luar biasa sehingga orang-orang islam yang lemah yang dia tahu dan dia mampu membantunya dia bantu tetapi dia tingkatkan terus etos kerja supaya disaping dirinya derajatnya meningkat juga bisa memberikan lebih banyak kepada orang-orang muslim yang kehidupannya tidak terlalu beruntung jadi kembali ke etos kerja ini penjelasan dari awal sampai akhir tentang etos kerja ini sebetulnya nabi ingin mengharapkan seperti disinyali Al-Quran jangan sampai umat islam ini menjadi generasi yang lemah dan salah satu generasi lemah itu karena hidupnya tergantung secara ekonomi kepada orang lain seharusnya kita memiliki satu kemandirian dalam hal usaha dalam hal berbisnis dan kalau kita tingkatkan etos kerja ke yang lebih atas lagi kan kalau etos kerja dalam pengertian kita harus kerja itu kan bersifat kita kesana kemari mencari lawangan pekerjaan tapi kalau kita tingkatkan lagi sebetulnya kita mencari atau kita membuat lapangan kerja supaya orang-orang lain tertolong untuk mendapatkan pekerjaan karena kalau kita misalnya orang yang muslim orang yang soleh memiliki lapangan pekerjaan tentu orang-orang yang bekerja dengan kita itu memiliki kebebasan-kebebasan yang cukup yang memadai sebagai muslim yang baik misalnya untuk sholat juga untuk berpuasa di hari-hari tertentu pada saat yang bukan bulan ramadhan jadi generasi yang kuat lahir batin para biasanya orang islam suka kurang ini suka kurang imbang antara kekuatan lahir dengan kekuatan batin ada yang ekstrim ngurusin lahir saja sehingga menjadi miskin sehingga menjadi miskin secara spiritual makanya kan ada orang yang miskin secara spiritual di dunia ini kuaya raya gitu pas dia meninggal bangun di alam masa menjadi orang yang sangat miskin karena apa yang dilakukan bukannya hanya untuk kepentingan duniawi saja menepuk harta dan sebagainya nah ada orang sebaliknya yang hidupkan di dunia ini miskin gitu tapi pas lahir pas bangun nanti di akhirat menjadi orang yang sangat kaya raya karena semua pekerjaan perilaku dan hasil-hasil yang dia dapatkan itu diperuntukkan termasuk niatnya terutama diperuntukkan untuk kebaikan-kebaikan orang lebih banyak akhirat dan masa depan yang lebih panjang yaitu nanti di alam di alam akhirat nah yang baik sebenarnya adalah orang yang cukup memiliki kemampuan di dunia ini karena memiliki finansial yang cukup sehingga dia bukan hanya bisa dihargai oleh orang lain tapi dia juga bisa membawa orang lain memberi contoh kepada orang lain tentang hidup yang sukses dengan pekerjaan juga memiliki kekuatan batin bahwa dia juga melakukan ibadah-ibadah yang sempatnya individual mahdol kepada Allah baik seolah kuasa maupun berzikir sehingga keseimbangan itu yang memang harus kita yang memang harus dihidupkan Al-Quran kan ketika bicara soal dunia memang kata-katanya cukup ringan walatansa nasibaka ya kan walatansa nasibaka itu kan janganlah lupa tapi janganlah lupa itu kan tegas Al-Quran kalian mempersiapkan bekal untuk hari akhiran supaya blablabla tapi kata walatansa nasibaka minat dunia tapi kalian jangan lupa bahwa kamu itu sebelum nanti meninggal menuju kehidupan akhirat harus baik kehidupan di dunia ini makanya diurus secara duniawi bekerja dengan baik bekerja dengan penuh disiplin dan niat bekerja dengan benar niat bekerja dengan benar itu artinya ingin mendapatkan hasil yang halal ingin mendapatkan kemakmuran diri sendiri dan keluarga juga ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang di sekitar kita nah itulah sebetulnya generasi yang diharapkan oleh Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Nabi dengan berbagai macam sadanya bahwa kita diminta oleh oleh Nabi oleh Quran oleh Nabi untuk bekerja dan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang merupakan amal soleh jadi amal soleh itu bukan hanya sholat jikir puasa yang sifatnya spiritual tapi amal soleh juga secara sosial kita kerja membantu termasuk membantu diri kita membantu keluarga dan anak-anak kita juga membantu orang lain itu yang dimaksud amalun soleh saya kira sudah dipengangkan masul cukup ini nanti kita diperlukan terima kasih baik terima kasih Kang Nafis atas urayannya ini menarik sekali menjelaskan prinsip apa ya spirit dari bekerja di dalam Islam itu bahwa dia termasuk atau bekerja itu termasuk di dalam amal soleh kategori amal soleh jadi bukan hanya bukan hanya ya termasuk ibadah tentu saja dia adalah termasuk ibadah yang itu juga digencarkan diberi contoh oleh Nabi bahwa orang itu tidak hanya orang muslim itu harus punya keseimbangan bukan hanya pada sisi spiritual yang lebih bagus gitu tapi atau lahirnya yang bagus karena kering salah satunya tetapi digabungkan secara spiritual bagus tetapi secara rahil juga bagus karena ketika seseorang itu memiliki etos kerja yang bagus punya juga katakanlah ekonominya yang bagus dia menghilangkan ketergantungan umat muslim nah ini menjadi salah satu tesis penting sebetulnya saya pernah membaca ini ada Muhammad Iqbal salah satu pujangga besar dalam Islam ini dia menolak keras apa ya asail gitu peminta-minta itu dilarang keras di dalam Islam karena dia merendahkan katakan begitu ya dia merendahkan dan meskipun tadi disampaikan bahwa sedekah itu dianjurkan tetapi peminta-minta itu tidak boleh di dalam Islam nah ini bagaimana ini didakwahkan sebetulnya seharusnya panafis di dalam konteks kita beragama begitu supaya ini hidup betul di dalam karena saya gak tahu konteksnya hari itu lalu kemudian hari ini juga saya kira masih penting karena karena itu menunjukkan apa ya menunjukkan martabat ya etos kerja itu menunjukkan martabat juga seorang muslim ya memang sebagian besar kita ini kalau kita bicara soal agama itu tadi bersifat ruhani bersifat ruhnya atau bersifat spiritual padahal kan bagian dari yang lahir batin itu kan dalam pembahasan kita saja pembagian itu tapi eksistensi yang sebenarnya kan dia menyatu kita bicara bicara pada makom sosial pada umumnya beda kalau kita bicara soal wali soal nabi kan beda artinya memang kalau pada makom manusia pada umumnya dia memang harus cukup sandang tangan papan dan ketika ketika satu atau malah kalau lebih dari tiga sandang papan itu belum terpenuhi itu kan ibadah secara ruhani secara spiritual juga kan akan terganggu akan terganggu jadi bahkan di Al-Quran kan ada apa namanya perintah untuk menyembah Allah itu setelah kita tidak kelaparan dan terbebas dari ketakutan atau dari situasi yang tidak aman yang itu wa'aman manahu min khuf jadi aman jadi apa namanya kita beribadah kepada Allah apa wa'bud surat-surat al lupa Al-Qurash 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 itu jelas bahwa sembahlah Tuhan pemilik rumah ini artinya Allah SWT setelah kalian terbebas dari kan disitu soal makanan tapi artinya terbebas dari kelaparan dan terbebas dari keadaan yang tidak aman nah itu kan itu apa namanya Al-Quran sangat tegas bahwa itu mengandaikan bahkan menganjurkan adanya etos kerja sekaligus etos kerja itu harus memberikan rasa aman buat diri pribadi keluarga orang lain supaya karena karena orang lapar itu itu bukan hanya dalam pengetahuan ini kan bukan hanya tidak bisa menyembah Allah atau tidak bisa ibadah tapi juga bisa menyembahkan caos secara sosial jadi ini yang harus diperhatikan bersama maka mulai timbul kan sekarang para da'i yang mengorientasikan dakwahnya pada soal-soal ekonomi tapi soal ekonominya bukan soal ekonomi soal dakoh ya kalau soal dakoh sudah selesai saya kira tapi soal ekonomi bagaimana berbisnis secara halal secara solek dan jangan reaktif kan kemarin setelah ada apa itu ya maaf kita diskusi ya 212 misalnya lalu kan ada itu orang yang berinvestasi untuk melahirkan satu minimarket untuk menyanyi ya menyanyi indomaret sama alfamaret nah sekarang kemana itu ya kok saya ya sekarang gak lihat lagi saya dulu di pinggir rumah saya sedih belanja ke situ nah itu kalau kita analisa kenapa karena ide dan gerakan itu sifatnya reaktif reaktif oke kalau reaktif itu mudah sekali tertiup angin jadi ayo 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 gitu coba-coba tidak punya daya tahan yang cukup nah kita bicara etos kerja kayak jalannya bicara ekonomi harusnya memang dibahas ada disability studies kekurangan-kekurangan apa yang perlu dilengkapi pada minimarket yang sekarang ada sehingga kita tidak mengulanginya ini malah meniru dari yang ada aja kita belum sanggup apalagi kita misalnya melengkapi kelemahan-kelemahan dari minimarket yang ada nah itu yang menurut saya di islam itu tidak reaktif rabi itu mencantaukan sebagai teladan kita yang sangat proaktif dan itu proaktifnya itu kadang-kadang orang-orang yang pikirannya pendek itu tidak bisa menjangkau contoh perjanjian hudai dia para sahabat sendiri banyak yang marah kepada nabi soal perjanjian hudai dia karena nabi semuanya diterima oleh nabi dan itu kayak kita lemah aja kata umar ini kok kamu derima aja kata nabi gak apa-apa cuma nabi minta satu aja kan hudai dia selama 10 tahun tidak boleh ada perang dan tidak boleh ada yang melarang orang berdiskusi orang belum oke oh kalau diskusi silahkan aja gitu kan kata kelompok-kelompoknya Abu Jahal CS nah ternyata pada saat diskusi itu kan berkembang pertanyaan-pertanyaannya karena bebas gak boleh dilarang pertanyaannya mulai muncul itu Tuhannya Muhammad sama Tuhannya Abu Jahal hebat mana ya karena gak boleh dilarang kan diskusi Tuhannya Abu Jahal tangannya patah aja gak bisa memperbaiki dirinya sendiri karena patuh Tuhannya Muhammad wih kenenang Tuhan yang nabi Muhammad dong mulai itu mulai akhirnya kan mereka sendiri tidak meneruskan sampai 10 tahun kan gitu karena kemudian secara pemikiran Islam menjadi diterima kan dalam alkohol banyak sekali silahkan aja diskusikan dengan bebas karena kalau ada kebebasan berpikir Islam itu memiliki kesempatan yang lebih baik daripada agama-agama lain terutama ya agama-agama lain yang yang mungkin belum mengalami satu pembaruan misalnya karena pada saat munculnya untuk hal-hal tertentu yang sifatnya lebih kecil nah Islam memiliki jaminan-jaminan kemampuan menjelaskan menjawab baik yang sifatnya lokal maupun yang sifatnya universal kan makanya ada istilah istilah ada istilah khoyer ada istilah makruf gitu kan itu kan khoyer itu sifatnya universal global makruf itu sifatnya lokal jadi kalau universal itu misalnya baik ya baik di mana baik di Indonesia baik di Jakarta baik di Bogor itu ada penjelasannya ya itulah soal kita bicara moral kan etika kalau etika kan secara akal kebaikannya kebaikan di Arab misalnya contoh kecil saja ada orang ada seh di Arab kalau kita pegang janggutnya begini kan mereka senang karena mereka masih dihargai coba orang Indonesia pegang janggutnya ditonjuk kita kan agak sopan kamu pegang-pegang janggut saya kalau di Arab kan itu contoh moral itu contoh ma'ruf kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan Arab kebiasaan lokal tertentu nah kira-kira itu masih lagi jadi kita lihat situasi di Indonesia Islam terutama juga umat Indonesia secara keseluruhan apa sih yang sekarang sangat urgent dibutuhkan kan biasanya analisa para ahli tiga hal ada soal kesehatan soal pendidikan soal ekonomi nah kan kalau kesehatan itu berarti pandangan kampanye kan hidup sehat supaya bersih makanan yang terjaga bergizi dan sebagainya kalau pendidikan karena lemahnya pendidikan ya kita membuat lembaga pengetahuan yang baik sekolah majelis talim jangan hanya kemudian kalau soal niatnya ibadah dalam pengertian spiritual tadi orang kan di majelis-majelis talim tiap hari hampir tiap minggu sekali baca salawat terus-terusan itu kan itu diulang terus replikasinya diulang terus diulang sehingga orang-orang yang ngaji di situ kan secara pengetahuan hampir tidak mendapatkan peningkatan nah itu harusnya kan ada satu upaya satu program untuk meningkatkan pengetahuan mereka karena pengetahuan itu itu membuat kehidupan mereka menjadi baik dengan pengetahuan lah mereka menjadi memiliki visi memiliki harapan sehingga bisa menghindar dari kemiskinan menghindar dari bahaya sebaliknya dia memiliki cita-cita tujuan yang baik untuk kehidupannya itu pengetahuan yang bisa membekali itu semua yang ketiga apa tadi kesehatan pengetahuan ekonomi nah ekonomi sama jadi sekarang ini misalnya orang-orang tertentu yang memiliki cukup harta kebayaan buatlah lapangan-lapangan kerja yang tidak terlalu ngejelimet bisa dikerjakan oleh orang-orang awam sehingga orang-awam itu hidupnya martabati bisa terangkat secara ekonomi nah jadi itu etos semua etos mewujudkan paling tidak tiga hal tadi itu itu harusnya menjadi program terencana dari kita baik secara individu maupun masyarakat dan negara kita karena kalau itu kalau itu tidak dipedulikan bencananya itu tidak hanya mengenang orang-orang yang yang mengalami itu saja tapi kepada tetangganya kepada bangsanya misalnya orang miskin terlalu banyak di Indonesia kan orang kaya menjadi tidak aman karena akan diperlapok akan dicari menjadi tidak aman lalu ada di sebelah kita ada orang yang sakit misalnya sakit dalam berdarah kita kan menjadi tidak aman juga untuk keluar karena ada nyamuk dari dia terke rumah kita nah itulah karena itu persep tauhid juga secara sosial ini harus kita tegaskan penyatuan bahkan misalnya kopra kopra itu menulis satu buku bahwa agama itu itu dari keterpisahan ke penyatuan dan kita itu menyatu semua orang itu menyatu karena menyatu kita harus peduli bukan hanya pada diri kita dan pada orang-orang yang ada di rumah kita tapi juga pada orang-orang lain yang ada di sekitar kita nah etos kerja sebetulnya untuk melahirkan kepedulian kepedulian kebersamaan sehingga yang masih rendah terbantu karena kita sudah kuat menjadi mampu untuk membantu yang sudah kuat memiliki niat baik untuk membantu sehingga efek buruk dari yang lemah tadi baik yang tidak sehat tidak tidak memiliki harta maupun tidak memiliki pengetahuan tidak menjadi bukan hanya tidak menjadi beban tapi tidak menjadi apa namanya tidak menjadi apa tidak menjadi jadi satu 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 potensi untuk melahirkan kekacauan dalam kehidupan kita bermasalah saya kira itu mas oke baik terima kasih itu menjawab saya kira jadi memberikan semacam support ya nah yang berikutnya ini ada pertanyaan dari dari teman kita ini ada dari Fami 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 Sikoler Fami Sikoler bagaimana pandangan Pak Ustadz terhadap saudara kita yang non-Islam bertajil ini dari kemarin bicara soal berburu tajil non-muslim berburu tajil ini kok rame sekali ini ditanyain juga di dalam topik kita silahkan Pak Ustadz ini yang maksudnya saudara kita yang non-muslim berburu tajil ini kan rame nih menyiapkan menyiapkan tajil ya ini yang berburu tajil mereka mencari jadi berburu tajil terus seolah-olah nanti yang muslim kehabisan lah kira-kira gitu ini bagaimana pandangan-pandangan soal ini gitu ini kan berkah ramadhan ini kan buat semua orang ya makanya kita harus harus punya harus ada perencanaan jadi kalau kita menyiapkan tajil itu seratus ya kita harus mengundang orang atau untuk orang yang jumlah seratus sebab tidak tidak ada yang tidak kebagian dan karena tajil itu diutamakan kepada orang yang tengah berpuasa maka diutamakan juga untuk orang yang berpuasa atau kalau yang non-muslim tidak berpuasa kan dia bisa kapan aja makannya tidak usah harus ada tajil kan jadi jadi diutamakan soal kalau soal misalnya boleh apa tidak ya boleh saja kalau memang masih ada tajil yang bisa yang menjadi haknya karena misalnya maksudnya mereka berbelanja itu loh berburu di di apa kan banyak yang dagang tajil di jalan terus mereka membeli itu bukan yang disediakan di masjid atau di majlis bukan tapi banyak kadang-kadang misalnya di satu spot jalan di daerah jalan raya parung itu orang berburu tajil bukan hanya orang muslim tetapi yang non-muslim pun ikut-ikutan berburu tajil itu saya kira berkah buat pendagang jadi artinya berkah karena kadang-kadang kita suka nggak enak udah magri lewat kolek masih banyak imun suhu masih banyak nah kalau ada tandis saudara kita yang berburu tajil itu kita anjurkan lebih banyak lagi orang supaya menjadi barokah untuk para pendagang tajil itu itu insya Allah saya kira pendagang kan selalu apa banyak sekali semakin banyak dan biasanya kan pendagang itu punya naluri kalau hari ini dia menyiapkan omset 100 kurang besok udah tingkatkan 150 jadi punya para pemuru tajil semakin banyak semakin baik kalau dia memang berbelanja berbelanja sehingga ikut meramaikan tajil bukan luar biasa saya di mungkin di perumahan perumahan yang lain juga sama ini kalau sudah pukul 4 sampai julang magrib itu perumahan saya di Cimanggo City itu macet mobil karena orang berburu jadi bukan hanya motor motor aja kecil maket macet juga karena penuh jadi setelah ada orang kumpulak dia berhenti disana berhenti akhirnya antri kan nunggu panjang panjang sekali nah kalau kita lihat secara positif ini kan lihat ekonomi kita tumbuh dengan demikian jadi barokah ramadhan juga terpandat peningkatan ekonomi para pendagang kecil bagus lah jangan hanya di mal terus yang macet tapi di pelosok-pelosok yang pendagangnya orang-orang biasa juga ikut mendapatkan barokah dan barokah dari buah itu kan banyak para ustaz para da'i juga barokah karena sering diundang perumah-umah untuk jadi imam sholatana berdoa lalu kemudian pulang mendapatkan barokah baik secara makanan maupun secara finansial itu semua barokah dan itu tidak termasuk atau menjual ayat-ayat Allah tidak ada orang kan itu ada orang ceramah lalu diberi honor kalau orang itu minta honor itu gak boleh tapi kalau diberi kalau dia diberi ya terima emang da'i anak istrinya gak perlu makan misalnya kerjaannya dia itu kerjaannya ya mengajar bercerama lalu karena dianggap menjual ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat Allah lalu tidak boleh itu menangkap bukan itu maksudnya kecuali dia da'i misalnya pakai tarif wah itu sangat setuju da'i boleh nanggung saya sekian itu yang gak boleh itu masuk ke dalam kategori itu karena dia menargetkan bergen jadi ada bergen kebaikan itu dibergen dengan sebuah nilai finansial padahal ada orang yang kalau diminta cerama misalnya ditanya berapa tarifnya saya gak ada tarif kalau kamu punya uang kasih saya saya buksu punya kalau gak punya gak usah kasih siapin aja paling saya kasih minum aja lah gitu biar nah harusnya kan semua da'i itu begitu ini kan kalau udah sering tampil di TV gitu tarifnya lebih iya iya orang-orang kita pada umumnya di majestalin tidak bisa mengundang da'i-da'i yang sudah biasa tampil di televisi itu nah ini hati-hati karena dengan demikian agama menjadi buruk karena apa? karena dia bukan menjadi pendakwah atau da'i tapi dia menjadi tukang menjadi tukang menyampaikan ayat-ayat sehingga tergantung orang membayar dia ketika dia menjual atau memperdagangkan ayat-ayat tadi itu itu maksudnya kalau yang benar tadi kebaikan berikan sebuahnya kepada orang lain bukan karena ada hal-hal imbal balik dari orang lain yang mendapatkannya mengenai ada orang yang peduli kepada itu oh itu bagus karena kan kalau di Banten selorahnya kan begini kalau ada da'i ustad cerama minta honor itu da'i buruk sekali ustad buruk ini selorah tapi sebaliknya ada panitia ngundang ustad tidak ngasih honor panitia itu itu lebih buruk daripada da'i minta honor itu selorah karena apa? karena da'i kan juga manusia segitu itu di alam ke tanah memberikan waktunya kan kalau macam itu kan juga harus di harus dihitung bukan dihargai tapi dihitung sebagai usaha orang nah ini menarik soal soal berburut tajar ini jadi fenomena menarik kanavis di medsos ini dimana-mana orang membicarakan itu artinya ada seorang non muslim gitu kan kemudian itu tadi membeli makanan dalam jumlah besar masalahnya gitu kan sehingga dalam satu kesempatan ada yang kehabisan tapi di tempat lain banyak ada masalah itu banyak jadi ini bagian dari berkaramadan saja tapi tadi seperti kanavis sampaikan kita lihatnya secara positif saja karena itu membangkitkan ekonomi masyarakat siapa saja berdagang yang jangan-jangan yang berdagang juga bukan semuanya muslim ada juga muslim yang berdagang juga tentu saja artinya ini bagian dari apa ya dari dinamika masyarakat dari perkembangan ekonomi pertemuan ekonomi dan semua orang mendapatkan berkah dari ramadhan ini ini menarik nah berikutnya kanavis ini ada pertanyaan dari daman huri ali daman huri titik ali jangan lupa ketika kita bekerja mungkin ini komentar ya jangan lupa ketika kita bekerja diniatkan sebagai ibadah maka kerjanya bernilai ibadah tetapi kalau bekerjanya diniatkan supaya mendapatkan banyak uang dan bersenang-senang maka kerjanya juga tidak punya nilai apakah demikian benar sekali itu itu kalau kita baca kitab klasik yang sangat basic ya ada namanya ta'limul muta'alim itu dijelaskan tentang penjelasan apa komentar mas siapa tadi mas daman huri ya daman huri ada jadi seh seh zarnubi bidang ta'limul muta'alim itu itu menjelaskan soal dan mengutip hadis ini jadi ada orang bekerja orang lainnya melihatnya urusan duniawi dia dagang gitu ya ya jadi sopir bis gitu jadi menggali tanah dipinggir-pinggir jalan itu masalah duniawi tapi karena dia niatkan karena ibadah karena Allah maka pekerjaan yang terlihat duniawi itu menjadi pekerjaan yang sifatnya ukrawi sebaliknya ada orang yang baca Al-Quran mungkin juga seolah taraweh ya azan di masjid tapi niatnya yang azan di masjid dengan speker keras-keras ingin dipuji orang wah itu siapa yang mazan keren bener ingin-ingin memperbantap orang yang dalam lalu taraweh itu taraweh pakai speker besar-besar padahal di kiri kanan dia juga pada taraweh juga sehingga yang tidak pakai speker terganggu oleh taraweh yang pakai speker itu hati-hati kalau niatnya dia ingin pamer dia ingin pamer hafalan ayat dengan taraweh itu dengan lagu yang memang merlu sih tapi menjadi merusak banyak yang lebay gitu ya di lebih-lebihkan itu hati-hati hati-hati pekerjaan-pekerjaan yang seolah itu pekerjaan terlihat pekerjaan duniawi pekerjaan agama pekerjaan ukrawi tapi karena niatnya tadi tidak benar maka dia masuk ke jalan pekerjaan duniawi yang tidak ada efeknya di asadat kelam dan bahkan ada seorang ulama yang mengatakan begini hati-hati orang merasa melakukan melakukan sesuatu sebagai perintah Allah padahal itu perintah setan padahal itu perintah setan tapi dia merasa itu perintah Allah apa itu contohnya gini saya seorang seorang ustad misalnya di kampung A lalu saya tidak punya masjid di kampung A yang punya masjid itu di kampung B jadi kalau saya selat jumat ke kampung B segala macam di kampung B jadi ada jaman yang dari kampung B tadi ketemu saya ustad orang se-alim antum harusnya sudah punya masjid jangan makmum terus-terus sama imam yang ada di masjid sana oke masa kita kalah masa kita kalah kita bangun masjid dong supaya kita sama lah jangan kemudian kita direnakan juga orang sana bener juga ayo kita kumpulin itu perintah setan bangun masjid itu itu perintah setan perintah Allah tapi dia merasakan yang dia bangun masjid makanya hati hati ini yang tadi itu makanya nanti kan tadi ada orang yang bekerja ada dagang supir segala macam tapi pas bangun akhirnya dia menjadi orang yang banyak pahalanya karena niatnya karena Allah tadi orang yang sholat karena niatnya ria niat ujung tak abu dan sebagainya kan kosong pas bangun aku kan sering sholat gak ada pahalanya kata Allah kan kalau kamu sholat karena ria karena ingin dipuji orang nanti kamu minta pahala kepada orang yang kamu riakan itu minta pahala yang kepada aku kan kamu sholat karena mertuamu kamu sholat karena masyarakatmu itu bukan karena aku nanti minta pahalanya kepada mertuan dan masyarakat yang namuriya itu jadi betul tuh mas jadi niat makanya kata Nabi kan inamal akmalu binia tergantung kepada niat walikul limri'in manawa dan setiap orang tergantung pada niatnya dan memang dikabulkan misalnya niat itu kan hadis itu keluar pada saat Nabi mengomentari soal hijrah dari Makkah ke Madinah ada orang yang berhijrah ke Madinah ingin mendapatkan perempuan dapet ya perempuan itu ya sudah dapet segitu aja ada orang yang ingin dapat apa ingin mendapatkan macam-macam dapet ya walikul limri'in manawa jadi semua yang diperoleh oleh seseorang itu sesuai dengan niatnya tetapi putus dia cuma segitu aja tapi kalau orang niatnya karena Allah dan Rasulnya itu dia bisa mendapatkan apapun dan tidak terputus pada kehidupan di dunia ini jadi niat memang sangat menentukan etos kerja memang bermula dari niat niat muncul karena adanya keimanan jadi beriman lalu niat dan dari iman dan niat kebaikan tadi niat maslahat tadi itu melahirkan semangat atau etos kerja untuk menghidupi dirinya keluarganya dan bahkan di orang lain supaya lebih bermaktabat orang yang kata Nabi kan orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang diberi karena itu artinya apa kita harus memiliki cukup finansial supaya bisa membantu orang lain sayangnya kan orang-orang yang mengajarkan semangat kenadian memberi lebih mulia itu justru dia ingin mendapatkan dari yang lebih mulia tadi itu jadi walaupun dia dai selalu tangannya banyak yang dibawa padahal kan bagus sekali kalau ada seorang dai pulang selesai ada orang-orang miskin dia bagi-bagi itu artanya usah dimana usah duitnya nah itulah etos kerja atau dia menyisikan dari honor-honor misalnya di tempat lain jangan samakan kalau yang manggil seorang pengelorat mungkin honor-nya bisa 50 juta 10 juta masih panggil ke majelis talim di mana itu ya mungkin kebalikannya disitu ya sumbakan kepada majelis talim yang dimana dia ngisi pengajian itu jadi bisa sangat mungkin dan niat sangat menentukan setelah niat baru kemudian bekerja penuh disiplin sehingga melahirkan sesuatu yang soleh tadi itu itu penting jangan kemudian yang penting kan niatnya itu juga sama orang kadang-kadang yang penting kan niatnya terus kamu ngapain mau tidur saya udah niat bukan niat itu saya niat mau tahajud terlalu malam eh tahajud ini udah jam 2 ah mantup kan yang penting udah niat bukan niat itu artinya langsung protect makanya sholat niat itu kan bukan juhur datang kita bilang nah ngomongan sholat juhur enggak tapi pas kusali farduzuri kan Allah langsung prak dengan pekerjaannya itu niat itu disitu jadi niat langsung bekerja langsung melakukan jadi tidak ada waktu jeda nah kalau orang karena niat itu itu bukan niat keinginan itu kan ada azam ada keinginan ada niat jadi ada orang sering salah kan niatnya udah dikasih pahala oleh Allah karena memang keinginan baik lebih baik daripada keinginan buruk tapi niat dalam pengertian ini adalah harus diikuti dengan apa yang kita niatkan yaitu berbentuk pekerjaan ya baik terima kasih karena atas penjelasan ini masih ada pertanyaan dari dua sebetulnya yang pertama soal renovasi masjid itu yang dananya sebagian diambil dari amal di jalan umum itu menandakan warga masjid etos kerjanya rendah atau tidak itu pertama yang kedua itu ini aja dulu yang pertama jadi nanti biar nyambung takut kelewat soal renovasi masjid dengan jalan di jalan 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 ini jawaban ini bukan soal salah benar yang nanti akan saya jelaskan tapi soal yang lebih strategis dan kurang strategis kalau dari sisi strategis dan kurang strategis itu kan minta dipingin jalan itu efeknya kan banyak pertama mengganggu jalan mengganggu walaupun saya lihat banyak yang asil juga banyak yang kedua itu orang-orang yang bekerja meminta atau bertugas menunggu orang memberi uang di pinggir jalan atau di tengah jalan itu itu kan juga perlu ada perlu ada upah nah apakah misalnya katakan aja dalam sehari itu dapat 1 juta misalnya yang kerja ada berapa orang 5 orang itu besar pasak daripada tiang apa tidak sangat mungkin di satu waktu mungkin besar pasak daripada tiang satu waktu lagi lebih besar pemasukan daripada pemenuhan itu yang saya sebut kurang strategis saya tidak bicara salah dan benar walaupun ada ulama yang bilang salah kurang benar karena membuat islam tidak baik dipandang tidak baik seorang yang peminta-minta kan tadi Rozin menyebutnya juga satu hadis bahwa peminta-minta kan tidak dilarang menurut Muhammad Iqbal tadi itu kan sama dengan peminta-minta dan itu dilarang karena merendahkan martabakir selama makanya kurang strategis terus gimana ustaz caranya yang strategis saya juga beberapa kali menjadi membantulah panitia pembangunan masjid dulu di cara saya saya membuat sertifikat ditulis bagus dan ditulis harganya ada yang 500 ribu ada yang 1 juta ada yang 2 juta ada yang 5 juta dan seterusnya kita tawarkan ke orang kaya Pak kita sedang bangun masjid butuh biaya sekian ratus juta kita menjual atau mengajak Bapak untuk membantu masjid dan ini sertifikatnya Bapak mau yang berapa itu kan orang kaya kalau didatangi yang datangnya itu orang yang memang muktaman bisa dipercaya itu lebih mudah memberikan dan itu strategis kita tidak kotor-kotor tidak ganggu orang datang kalau orang kaya dan saya sudah melakukan beberapa kali untuk masjid juga untuk acara untuk apa untuk pembangunan kaya training center dulu di ini saya pernah melakukan itu training center untuk anak-anak yang sudah mengikuti pelatihan karena perlu perbaikan dan terbangun karena terus kita kirimin lagi surat lalu datang kita bilang ini tidak apa-apa kalau tidak berkenanya kalau berkenanya tapi kita datang kepada orang yang memang kita anggap kita tahu bahwa orang itu secara ekonomi sudah tidak masalah dengan kehidupan kesehariannya tapi kan terkadang kan walaupun ini menjadi ujian kadang-kadang kita masih mikir nih membeli beras buat istri kita anak kita tiba-tiba tiba-tiba ada orang datang minta-minta ke rumah kita minta ini minta untuk anak sekolahnya segala macam itu kan walaupun itu ujian buat kita ya tapi kan kurang strategis juga karena kita walaupun masih pertama gak banyak hanya karena menggugurkan kewajiban misalnya makanya yang strategis kalau bicara konteks masjid tadi bukan tidak boleh boleh tetapi coba dengan cara lain lebih baik kami sering melakukan lelang lelang-leng itu kasih surat aja dia nulis boleh dibawa ke rumah nulis silahkan pak ini tiang ini harganya 2 juta bapak mau satu tiang digotong oleh berapa orang mau sendiri apa mau dua orang kalau dua orang berarti bapak sejuta bawa surat pernyataan dia ke rumah mikir dulu dia tidak karena kalau di masjid kan kadang-kadang orang spontan saya 10 juta pas pulang ke rumah dia mikir itu kan kan jalan lu sering cerita jadi kata pas limosir dilalang saya 10 juta pas pulang tapi gak langsung ngasihnya nanti tempoh-tempoh hari di jalan dia mulai mikir gede dia 10 juta ah 5 juta aja udah mulai turun kan dia gitu nah makanya biar kita ikhlas tadi beneran kita kasih surat aja supaya di bawah rumah dia mikir-mikir sesuai dengan kemampuan dia nah orang yang tadi di jalan dia sendiri mikir 10 juta gede yang 5 juta sampai ke rumah tanya sama istrinya lagi ngapa habis sabantan habis ada acara lelang terus ayah nyumbang nyumbang berapa 10 tapi mungkin 5 juta aja apa 5 juta kita libra aja susah disini 5 juta akhirnya menjadi 0 gitu dan kita artinya orang yang memang memang betul-betul masih memiliki kebutuhan terhadap kebutuhan pokoknya dia bisa berpikir dengan jernih karena jangan sampai sodako ini punya kesan menjebak kan ada banyak itu da'idai ustaz dan di agama-agama lain juga ada kalau bicarakan soal sodako sodako dan akhirnya orang yang bersodako itu merasa dijebak jangan sampai karena barokahnya nanti kurang buat orang panitia yang menerima jadi biarkan aja tunggulah 1-2 hari atau terserah dia mungkin yang berapa hari sehingga dia memiliki kajian yang baik tentang oh saya kemampuan saya bulan ini sekian dan sudah tidak menjadi penyesalan pada saat dia memberikannya kan banyak orang sudah memberikan dia menyesal oh ya Allah saya punya utang ternyata ini punya itu itu kan buat orang yang menyumbang menjadi gak baik karena memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya itu wajib kalau nyumbang sodako tadi itu kan sunah kalau dia memiliki kemampuan kalau tidak tidak diwajibkan jadi itu mas Roji ya bicara soal makanya saya agak saya itu kurang ini aja kurang nyaman saya kalau melihat di jalan itu ada masjid masjid panjang jalan ya ada tong tengah-tengah mintanya itu bukan di pinggir jalannya sempit tengah-tengah dipinta minta family sholawa sambil ngadi dan seterusnya nah itu tidak salah tidak salah tapi kurang strategis terakhir ini ada pertanyaan dari Iif Sharifuddin apakah perlu mengkontekstualisasi makna ibadah mendengar dari penjelasan Pak Nafis tadi iya iya sangat perlu kan kalau kita bicara ini kan kontekstualisasi kita bicara Hermenitika Tafsir Hermenitika itu itu kan ada tiga ya ada tekstualnya kita paham kontekstualnya kita oke kenapa tekstual itu muncul karena ada konteks tertentu maka Tafsir ada tekstual ada konteksual yang terakhir tadi konteksualisasi konteksualisasi iya konteksualisasi itu ditarik ke konteks sekarang maka jawaban-jawaban ulama terdahulu yang 14 tahun tahun yang lalu apa dihasilkannya hari ini masih perlu tapi perlu upaya kontekstualisasi tidak langsung kita ambil tapi kontekstualisasi tapi kita paham dulu tekstualnya apa kontekstualnya apa lalu kita tarik ke zaman hari ini itulah para mufasir abad modern ini terutama misalnya orang kayak Pajul Rahman Muhammad Arkun Hasan Hanafi karena mereka para cendikiawan hebat itu melakukan upaya konteksualisasi supaya dia cocok di masa hari ini kita menjelaskan tentang ayat atau hadis nabi itu begitu bagus itu baik Pak Nafis terima kasih banyak ini kita sudah lewat jam 5.07 jadi saya kira kita sudah ngabubrit kita ngobrol-ngobrol kita soal puasa dan etos kerja pada sore hari ini terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif saya kira tadi mulai dari definisi awalnya seperti apa lalu bagaimana dalam konteks Islam dan dalam konteks kekinian seperti apa etos kerja itu penting karena dia menjadi semacam amal saleh jadi adalah ibadah jadi kalau diniatkan tadi adalah ibadah maka hasilnya pun jadi ibadah buat kita nah terima kasih besok kita kembali lagi jam 16 sampai jam 17 besok kita akan mendikusikan tentang kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran bersama Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD mudah-mudahan beliau besok bisa bergabung bersama kita saya undang lagi teman-teman untuk besok bergabung di sini jam 4 sore terima kasih Pak Nafis terima kasih teman-teman yang sudah memperoleh pengayaan pada diskusi kita pada sore hari ini bila hitafiqul hiday wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih